ini variasinya bisa kalian gunakan serapet itu ataupun dipotong-potong juga sesuai senyamannya kalian aja kalian coba experience ini salah satu leak ini leak yang saya ambil inspirasinya dari pemain saxophone Michael Breaker disini dia menggunakan teknik fort dan juga pentatonik dan menggabungkan antara inside dan outside dari sebuah scale ini kita menggunakan C minor scale liksa seperti ini pelannya oke seperti kalian tahu minor scale itu nadanya hanya ini tapi ada beberapa scale yang saya naikkan setengah dan saya kurangkan setengah dan di awal saya naikin 1.5 jadi dari C menuju ke E-flat itu salah satu bentuk outside nya sebenarnya tidak terlalu outside sekali lagi dalam sebuah groove nya oke saya menggunakan setengah dan tekan ini terlihat ini terlihat dan menurutkan ini terlihat itu yang terlihat seperti ini Dari gambarnya itu, tadi saya ingin menunjukkan beberapa variasi menggunakannya Jadi tidak perlu harus rapat seper-16 terus Kalian bisa menggunakan rapat secara seper-16 Tapi juga bisa dipotong-potong tergantung kebutuhan dari ritem yang kalian tuju dalam solo itu Oke, selamat mencoba Ingat, mulai dari pelan, baru graduate ke tempo sebenarnya Oke, kali ini salah satu bentuk blues yang sering saya gunakan Lagi-lagi percampuran antara scale, dominant, minor, sama chromatic Oke, disini kita main di C Lixnya kayak gini pelan ya Sekali lagi Tempo sebenarnya Oke Dalam sebuah groove Nah itu nanti itu bisa jadi sebuah jalur kalian gunakan Mau sambung ke Lix lain atau memulai sebelumnya dari Lix apa Baru menggunakan Lix itu bisa dikombinasikan Oke, selamat mencoba Oke, kali ini saya mau share salah satu bentuk Lix minor, melodic minor scale Ini sering sekali digunakan pemain trompet ataupun saxophone jazz Yang coba saya pindahkan ke instrumen bass Disini kita main di D minor Dengan ada sedikit sentuhan bebopnya Lixnya seperti ini Lebih pelan lagi Tempo yang sebelumnya Untuk referensinya kalian bisa coba dengerin Michael Breaker dan juga Charlie Parker Dan coba kalian dengerin dulu kira-kira nuansa soundnya akan seperti apa Baru kalian coba gunakan dalam latihan kalian secara pelan Setelah itu diterapkan dalam komposisi ataupun solo Lagu-lagu yang coba kalian mainkan bersama band kalian Oke, selamat mencoba Salah satu inspirasi jazz Lagi-lagi datang dari saxophone dan juga trompet Lix ini sering sekali digunakan oleh pemain jazz Terutama era-era modern Pegabungan antara minor, dominan dan juga kromatik Kita coba main di bass Bass minor Bunyinya seperti ini Sekali lagi Tempo sebelumnya Tempo sebelumnya Oke, selamat mencoba Oke, kali ini saya akan share salah satu bentuk teknik tapping bass Yang saya gunakan untuk jenis musik blues Dimana pemain bassnya coba meng-emulate pemain Hammond Jadi dia memainkan bassline di tangan kiri dan chord di tangan kanan Kita coba pindahkan ke bass Disini chord yang saya mainkan ada A minor C7 F7 B7 Oke, seputaran situ Seperti ini pelan nya Seperti ini pelan nya Kita naikin temponya Sekarang kita pakai rhythm nya Sekarang kita pakai rhythm nya Kalian latih pelan-pelan dulu Kekuatan dari tangan kiri Lalu tangan kanannya Baru sinkronkan kiri dan kanan Jangan lupa hati-hati chord minor, mayor nya Minor dan dominannya Dibedakan di telinga kalian Setelah itu kalian coba Sampai tempo yang sebenarnya Oke, selamat mencoba Terima kasih telah menonton!